Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Ais Roma baru saja resmi menunjuk Claudio Ranieri sebagai pelatih anyar mereka. Mantan pelatih Kak Gliari itu ditunjuk untuk menggantikan event jurik yang belum lama ini dicopot dari copatannya sebagai jurutaktik klub. Gambik Ranieri ke ibu kota adalah sesuatu yang menarik. Karena sebelumnya Ranieri telah resmi menyatakan pensiun dari dunia kepelatihan. Panggilan hati dan kecintaannya pada Roma menjadi dasar kuat mengapa Ranieri pada akhirnya memilih menunda masa pensiunnya dan memutuskan sekali lagi menyelamatkan Roma dari situasi krisis. Ranieri dihadapkan pada misi sulit mengembalikan maruah Roma yang musim ini sempat tercorek. Bagaimana cerita comebacknya sang pelatih legendaris ini ke serigala ibu kota? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa atikkan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena akan ada video-video menarik dan terupdate dari dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moments. Claudio Ranieri mengambil tugas berat pada Januari 2023 untuk menukangi Cagliari. Keputusan menukangi klub dari Emilia Romagna ini mungkin diambil Ranieri karena dirinya tahu bahwa tidak lama lagi bakal pensiun dari jabatannya sebagai curu taktik. Cagliari adalah tempat di mana Ranieri mengawali karir profesionalnya sebagai pelatih. Singkat kata, pertemuan kembali antara Ranieri dengan Cagliari berjalan mulus. Mantan pelatih Leicester City itu sukses melalaskan Cagliari untuk promosi ke seri A pada musim 2023-2024. Iai juga berhasil membawa Cagliari bertahan di kasta teratas, polo sempat terselk dan terancam jurang degradasi. Kemenangan atas Sassuolo pada Giornata ke-37 memastikan satu tempat untuk Cagliari di seri A musim 2024-2025. Seiring dengan kepastian Cagliari bertahan di kasta tertinggi, Ranieri memutuskan mengakhiri karir panjangnya di dunia manajerial. Pria 73 tahun menutup karirnya sebagai seorang pahlawan yang lagi-lagi menyelamatkan Cagliari. Fans memberikan perpisahan yang mengharukan di laga terakhir sang pelatih. Yakni pada laga kontra Fiorentina pada Giornata ke-38. Sebagai catatan saja, di era terdahulu, Claudio Ranieri juga pernah menjadi pahlawan buat Cagliari. Tahun 1988, Ranieri mengambil alih kursi ke pelatihan Cagliari. Dan momen itu tampaknya akan selalu meleka dalam benak seluruh fans Gli Isolani. Ranieri membawa kisah epik dalam periode pertamanya itu. Membawa Cagliari promosi dari seri C ke seri A hingga akhirnya sang pelatih meninggalkan klub ini pada 1991. Keberhasilan menyelamatkan Cagliari dari jurang dekredasi tentu terasa sebagai penutup karir yang manis buat Ranieri. Untuk itu, ia memutuskan pensiun menangani klub setelah kesuksesannya bersama squad Gli Isolani ini. Selanjutnya, Ranieri mengaku tidak ingin menukangi klub lagi, tapi tetap terbuka untuk opsi menangani tim nasional. Ada sebuah pernyataan menarik yang dikatakan Claudio Ranieri pada 2019 silam. Ranieri kala itu baru menerima pinangan Roma setelah dipecat Fulham mengatakan bahwa dirinya akan selalu menerima ketika panggilan melatih datang dari Roma. Sesuatu yang pada akhirnya kembali terjadi di tahun 2024 ini. Ranieri yang telah memutuskan untuk tidak lagi menangani sebuah klub sekarang mendapat panggilan dari Dan Fredkin Boss AS Roma. Rasa cinta Ranieri untuk klub berlogo Serikala tampaknya telah begitu dalam. Untuk alasan itulah, Ranieri menerima tawaran Roma untuk sisa musim 2024-2025 ini. Mundur kembali ke tahun 2019, Ranieri bilang. Kembali ke Roma selalu terasa spesial, terutama buat orang-orang asli Roma, buat para penggemar Roma. Ranieri mereferensikan dirinya sendiri dalam kalimat tersebut. Rasa cinta terhadap Roma tumbuh bukan dipengaruhi apapun. Melainkan Ranieri memang terlahir sebagai orang asli Roma. Pelatih berculuk Tinkerman ini lahir pada 20 Oktober 1951 di Roma. Ia juga tumbuh dan besar di ibu kota Italia itu. Roma juga menjadi tempat Ranieri menata karir sebagai seorang pesepak bola profesional. Ranieri adalah jebolan asli Akademi Roma, hingga pada akhirnya mendapat kesempatan bermain untuk tim utama pada 1972-1972. Seperti kata Ranieri, kembali ke Roma selalu menjadi momen yang istimewa buat orang asli Roma. Ranieri pun demikian. Tercatat, ini adalah kali ketika Ranieri mengambil posisi penting sebagai pelatih kepala di Serigala, ibu kota. Ranieri terbilang sukses di dua periode sebelumnya. Mengantar Roma menjadi runner-up di semua kompetisi domestik, serta memberi tiket ke kompetisi Eropa untuk klub tercintanya ini. Sebagai pria yang lekah dengan julukan Tinkerman alias sang pemikir, Ranieri tidak pernah mendapat pekerjaan mudah. Periode ketikanya menangani Roma pun layak disebut sebagai pekerjaan yang sulit. Media Italia, Toto Mercato bahkan melabeli pekerjaan terakhir Ranieri ini sebagai sebuah misi yang mustahil. Sebagai gambaran, masalah yang dihadapi AS Roma saat ini lebih dari sekedar masalah performa. Ada dugaan munculnya konflik kepentingan dalam jajaran Dewan Roma Pimpinan dan Fredkin selaku presiden klub. Konflik kepentingan ini juga kabarnya ikut mempengaruhi keputusan klub memecah dua pelatih pendahulu Ranieri, Ivan Juric dan Daniel De Rossi. Namun, pekerjaan yang sulit agaknya sudah jadi santapan sehari-hari buat Ranieri. Ketika dihadapkan dengan tugas menangani Roma di periode pertama dan kedua, Ranieri juga punya misi menyelamatkan tim kesayangannya ini. Ranieri berhasil dengan membawa Roma ke posisi runner-up syari-up pada periode pertama. Serta membawa tim ini finis di zona Eropa pada periode kedua. Catatan tambahan yang diputuhkan Roma saat ini lebih dari sekedar pelatih. Serigala Ibu Kota perlu seseorang yang berkarisma sebagai jembatan antara pemain dan fans dengan jajaran direksi klub. Orang seperti itu selama ini tidak ada dalam diri Roma. Bahkan, Presiden dan Fredkin juga nyaris tidak pernah tampil di hadapan publik untuk membicarakan kondisi klubnya. Beruntung, Roma akan memberi peran lebih buat Ranieri setelah tugasnya mengersi teki tim tuntas di akhir musim menanti. Klub berjuluk Ilupi ini akan mengangkat Ranieri sebagai dewan penasehat klub. Tugasnya tentu saja mendiskusikan arah pengembangan klub, termasuk mencari kandidat-kandidat pelatih baru untuk menugangi tim selepas musim 2024-2025 berakhir. Tidak akan ada tugas yang mudah buat Claudio Ranieri. Dihadapkan pada situasi yang begitu kompleks di Roma, Ranieri langsung dihadapkan pada ujian perat selepas cedah internasional. Roma yang saat ini bercakol di urutan ke-12 kelas men sementara akan menantang sejumlah raksasa setelah International Break. 25 November 2024, misi sulit pertama Ranieri sebagai nahkoda baru rasa lama Roma dimulai. Serigala Ibu Kota akan bertemu ke Estadio Diego Armando Maradona untuk menantang Napoli, sang pemunca kelas men. Laga ini tentu tidak akan mudah, apalagi mengingat Napolinya Conte sedang berusaha bangkit setelah gagal menang di dua laga terakhirnya. Ujian Ranieri tidak berhenti sampai di sana. Empat hari setelah Pantrac melawan El Partenope, Roma dihadapkan pada pertandingan berat di Europa League. Tim Ibu Kota bakal berhadapan dengan Tottenham Hotspur dalam lanjutan match di kelima Europa League. Laga ini tentu tidak akan mudah, apalagi mengingat pasukan Enx Posteco Glo cukup superior dengan catatan selalu menang di tiga laga UEL terakhirnya. Rentetan ujian tersebut mengarah pada ujian berat selanjutnya. Setelah Napoli dan Tottenham, AS Roma dihadapkan dengan Atalanta. Tim yang juga ditangani rekan seperjuangan Ranieri Gian Piero Gasperini. Mencuri tiga poin dari tangan Ladea jelas bukan perkara mudah. Apalagi kalau melihat status pasukan Gasperini yang kini menempati pos kedua kelas men sementara Serie A. Singkatnya, dengan menerima pinangan Roma, Ranieri kembali menerima tantangan membebaskan klub kecintaannya dari masa-masa sulit. Memang kelihatan mustahil. Namun jangan lupa, Ranieri adalah sosok yang kerap mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang benar-benar mungkin. Lantas, menurut football lover sendiri bagaimana? Sanggupkah Ranieri menyelamatkan Roma dari berbagai krisis yang mendaram mereka akhir-akhir ini? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!